Di mana, Ega? Oh, di sini. Di sini kartanya ada sesuatu. Tapi gue nggak tahu apa. Lu bisa jelasin nggak di sini apa yang benar-benar itu? Halo. Bocong. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Halo, guys. Sekali ini gue ada di kota Tangerang. Sekarang tepat di jam Gedejasa, guys. Pokoknya kita akan mengeksplor. Ataupun kita mengunjungi. Bukan mengunjungi, seharusnya kita sekarang ini pengen jalan-jalan nih. Ya kan, Ega? Iya. Tempatnya itu jalan-jalan. Nggak full horror seperti biasanya. Nanti di sini ada beberapa taman yang akan gue kunjungi. Yaitu taman potret. Dan taman apalagi nggak? Kunci ya. Taman kunci ya. Di sana ada taman-taman yang bagus di kota Tangerang. Dan satu lagi ada taman gajah. Tapi ada banyak pokoknya. Nggak bisa gue sebuti satu-satu. Terus simak terus video kita. Dan kita akan membahas juga sosok apa aja sih. Di balik keindahan taman itu. Sebelum kita lanjut lagi ke tempat teman-teman yang kita datang ini, guys. Kalian subscribe channel kita. Agar channel kita lebih berkembang lagi. Dan mendapatkan dampak-dampak positif. Yang kan informasi yang kita akan ambil. Seperti itu. Kalau misalnya ada masukan atau ini, di komen aja ya Bang. Oh iya. Kalau kalian jika ada masukan ataupun tempat lah yang istilahnya rekomendasi ini menurut kalian bagus sih. Untuk kita ulas. Jangan sungkan untuk komen, guys. Di channel kita ini. Di video kita di bawah ini. Dan jangan lupa untuk di like juga, oke? Oke, kita lanjut lagi. Halo, guys. Malam ini gue dan temen gue Ega. Kita sedang jalan-jalan ceritanya di taman di kota Tangerang. Nah, tempatnya sekarang gue ada di taman. Taman Kunci. Nah, Taman Kunci kalian bisa lihat. Sambil kita menikmati taman yang ada di sini. Kamu ada di mana nih, guys? Oke, kita ke dalamnya langsung lah. Oke, kita ke dalamnya langsung. Tuhan gak di Kunci. Hah? Gak di Kunci? Iya. Cuma di jaga doang. Kita beruntung banget nih. Ternyata gak di Kunci tamannya. Coba kita masuk aja. Ayo, kita masuk, kita masuk, kita masuk. Sorry, son. Sekarang udah di dalam sangkar. Nah, kira sekarang udah di dalam sangkar. Kandang kupu-kupu ya. Ya, kalau yang bisa sih, pasti tau lah di sini ada apa nih. Ini depan ini pasti tau. Mana enggak? Ini? Oh, di sini. Ini kata Ega, di sini kata ada sesuatu. Tapi gue gak tau apa sih, Pak. Lu bisa jelasin gak di sini ya? Apa bener-bener? Kalau... Kocong. Depan saya ini kocong. Bagi berdiri. Jadi dia gak mau, kalau bisa gak mau menafakkan diri juga. Dia melihat luar tanah lampu ini terang. Jadi dia gak ada kesan gimana gitu. Kalau kayak gitu kan dia mau membutuhkan sesuatu yang tiba-tiba dia mau spread aja. Tapi dia ini gak mau soalnya. Cahaya lampu juga berpengaruh buat dia sih. Oh, jadi katanya di sini ada sesuatu yang kocong ya, kata Ega. Karena, nih, kalian lihat ini pas banget nih. Nah, cahaya nih. Jadi si sosok ini tuh, ya, cuma bisa mengamati aja. Enggak bisa untuk berinteraksi karena memang, dia gak suka cahaya ya. Ya, soalnya di sini juga kita nih aja cuma buat berkomunikasi aja lah sama yang ada di atas. Tapi, Kak, gue pengen tau deh. Si sosok ini sebenarnya mengganggu gak? Atau cuma hanya menempati aja? Oh, enggak. Kalau dia di sini cuma menempati aja. Karena ini dia dibangun suasana tamat, bukan perumahan. Kalau misalnya dia dibangun perumahan, dia bisa mengganggu kok. Karena dia aktivitasnya itu berapa namanya perterbangan di sini. Jadi, ibarat jalanan ini juga banyak orang yang masa bodoh lewat, gak tau menau apa. Di sini, ya, cuma tempat dia diam. Di depan tanggrang kita itu, kita tanggrang itu sebenarnya juga sama. Dan itu, kita tanggrang itu, pohon itu banyak yang gede-gede itu ya. Itu yang saya lihat tuh, ada yang lagi duduk melihat di saya juga. Tapi, saya halo-halo itu aja lah. Habis kalau dibawa serius, ya, kita kayak gimana ya. Takutnya, yang kayak mudah-udah, saya terus yang ke pasuka, jadi saya bawa selawah aja. Jadi, depan itu juga sama tuh, yang kita tanggrang itu juga sama ada. Misalnya tuh. Oh, iya lah. Kalian bisa lihat guys, tuh ada bacaan ikon tanggrang di sana. Iya, kita tanggrang, ya kan. Itu sama. Jadi, di sini ada tiga jenis. M4, ya, pocong, putiranak, tuyul, sama ganda ruo yang ada di pita tanggrang itu. Jadi, kalau banyak yang mobil persiaran kayak gini, ya gimana ya. Orangnya masih bodo sih, tapi yang kalau yang tahu sih benar-benar ruang, ya kan. Jadi, gimana lah. Di dalam sini, itu berupa sosok pocong, ya. Ya, nggak mengganggu sih dia, cuman hanya menempat dia aja. Jadi, ya dibalik keindahan ternyata kita didampingi, ya berdampingan lah dengan mereka, seperti itu guys. Tapi, cuman ada dia aja di sini. Ada, ada di sini, ada dia doang. Tama ko yang nanti kita ke taman potret itu masih satu. Kita kan nanti masih ada pertentuan lagi kan. Iya. Jadi, kita nanti ke taman potret, ya terus ke ke Jatungka. Makanya kalian saksikan terus nih, simak terus video kita, jalan-jalan kita. Halam ini, akan kita akan, ya, jalan-jalan sambil mengulas sesuatu yang tak terlihat itu. Iya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Udah, guys. Nah, kali ini kita sudah tepat di depan kandang kelingkinya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Menurut lo lah, feeling lo itu seperti apa di sini? Dari segi panoramanya lah. Oh, nyari panoramanya gitu ya? Iya. Yang saya lihat di taman kelingkinya sih. Tuyul ke situ tuh. Gimana ya orang-orang? Itu tuh yang tepat, apa, bekas kandang kelingkin, kandang kelingkin yang bolong itu loh. Nah, kalian bisa lihat guys. Nah, di sini. Nah, di sini ya guys. Yang saya lihat dari kondisi taman kelingkinya ini. Kalian bisa lihat, kalau malam kayaknya ini di kandangin ya, kelingkin-kelingkinya. Mungkin, ya, takut ada yang ngambil mungkin ya. Tapi di sini nggak ada kelingkin, ada bukan kelingkin aja, ada burung. Oh ya, kalian bisa lihat itu. Ada ikan juga tuh. Nah, itu ada ikannya, guys. Tempat ini, kalau menurut gua asik ya. Kalau dari segi sampah itu bersih banget, sumpah. Kalian bisa lihat, guys. Sayang aja malah, kalau pagi sih lumayan bersih. Ya, masih tertata sebenarnya. Cuma untuk emang tadi kondisi taman kelingkinya itu memang agak kurang, kurang, gitu lah, memperhatinkan, menurut gua ya. Dan di sini, kalau misalnya kalian, yang mampir ke sini, kalian bisa disediakan juga di sana tempat charger. Gratis, guys. Jadi kalian tidak perlu takut untuk gadget kalian kehabisan baterai. Oke, kita langsung aja. Oke, sekarang kita udah ada di depan taman potretnya, guys. Tetap bersahabat teman gua Eka. Nah, sebenarnya taman ini bersebelahan. Bersebelahan doang sih, kalian bisa lihat. Nah, itu taman kelingkinya yang tadi kita datangin. Nah, inilah taman potret. Nah, suasananya di sini nggak terlalu sepi dibandingkan taman kunci sana. Karena memang di sini tempatnya itu lebih nyaman sih, konsumenya buat kalian istirahat sejenak di sini. Ataupun untuk berfoto, karena ada beberapa icon di sini. Kita langsung ke dalam aja, yuk. Bagaimana juga tempatnya di sini? Di sini lumayan bagus loh tempatnya. Jadi di sini nggak dari ibarat dari usia gini sampai tua juga bisa di sini semua. Ada taman buat anak-anak. Jadi di sini orang tua jadi bisa ngolotrol anak-anak dan bermain. Di sini udah dikasih fasilitas buat anak-anak. Terusah jauh-jauh lah kita liburan di Kota Tangerang juga sebenarnya udah banyak fasilitas dikasih sama pemerintah. Tinggal kitanya aja yang ngejaga gimana. Fasilitas pemerintah tuh sebenarnya buat masyarakat. Jadi masyarakat tinggal menjaga aja gimana. Ya, jadi kalian kalau misalnya ke sini, guys. Kalian perlu menjaga tempat ini ya, guys. Di sini kan udah dikasih tempat sampah. Jadi enak kita tinggal ngebuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah pada sembarangan lah. Ya, jadi mengkotori tempat ini. Ya kan kalau misalnya kalian memang kebetulan lagi nggak ada tempat sampah nih. Seperti di sini bukannya nggak ada sih sebenarnya. Karena ada poin-poin tertentu ya tempat sampahnya. Kalian bisa mengkantongi dulu sampah kalian sampai ketemu tempat sampah itu. Jadi kalian bisa buang. Nah ini rumput-rumput ini juga sebenarnya nggak usah diinjek sih. Nah betul. Kalau kalian bisa lihat guys, itu rumput. Jadi kalau misalnya ini apa, nggak usah diinjek ini bagus nih. Nih, lihat contohnya ini diinjek-injek nih. Kalian bisa lihat ya. Ini karena orang-orang yang... Sebenarnya pemerintah udah kasih pasilitas yang bagus. Masyarakatnya tidak mau merawat. Baik. Ya betul. Karena rasa kepedulian kita itu masih kurang yang datang ke sini. Nah di sini banyak poin-poin rindang ya. Kalian bisa lihat guys di sini. Cool. Jadi kalau misalnya siang hari pun juga nggak panas. Adem, adem. Adem di sini. Tapi yang salah juga di sini juga ada, Pak. Menurut Ega nih, di balik keindahan taman ini, ternyata ada sosok yang kita tidak bisa lihat. Dan hanya bisa dilihat orang-orang tertentu saja di sini. Seperti itu guys. Mungkin coba deh gue tanya, sosok apa itu? Coba. Biar dijelaskan sama si Ega. Bukan ada bangunan? Nah kalian bisa lihat guys. Itu ada gedung tuh guys. Lihat apa gak? Itu lagi banyak yang ngeliatin juga sih. Ada beberapa misteri, apa ibadah, makhluk kaipnya. Saya ngeliatin saya dan saya juga ngeliat dia. Di situ tuh. Apa ya? Gunti, pocong. Gunti, lana. Ada lagi berkepangan yang saya juga sih. Nah di sini juga ada nih, ada kakek-kakek lagi gede. Apa? Gede gede lagi megang tongkat. Tapi di sini auranya gimana ya? Biasa aja sih. Yang saya rasakan tuh biasa. Ya, yang gak kayak yang waktu-waktu yang saya jalanin itu. Di sini auranya adem. Tapi dia benar-benar ingin melindungi di sini lah. Tapi kalau misalnya yang mau mulai-mulai, dia juga katanya bisa kok lebih dari dia gitu. Di sini ada kakek-kakek juga sih. Nah di mana gak? Dia pohon apa dimaksudnya di mana gak? Itu yang lampu ada lampu. Soalnya di sini juga ibaratnya benteng dia lah. Benteng ini, taman potret, sampai taman yang tadi kita awal mulai. Taman kunci. Iya, itu masih punya dia sama yang tadi saya bilang itu taman kita, eh kita Tangerang itu masih satu wilayah sama dia. Jadi ibaratnya yang ada di sini masih bawa-bawahan dia lah gitu. Oh berarti ya, istilahnya dia itu sosok pemimpin di sini ya? Oh gitu. Tapi tetapi auranya mungkin... Nah beda, gak tadi yang kita, yang di tempat kelinci itu, itu lebih susah dibilangin orangnya. Kalau misalnya mungkin bisa dibilang positif ya. Nah, seorang kan ada sosok negatif tuh. Itu maksudnya, kenapa dia... Dia gini bang, dia dibilanginya susah. Kalau ibarat kita kan diatur sama orang tua, itu dia gak mau diatur. Dia maunya sendiri. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, lu udah sendiri aja. Ya istilahnya kalau misalnya manusia itu bocana akal atau aduh lah, seperti itu ya. Jadi dia kemakan sama omongan sendiri, jadi giginya kaling gitu. Oke guys, kita langsung aja ke pindahan tempat lagi, ke Taman Gajah ya. Di sana itu tempatnya lebih bagus, karena memang di sana tamannya belum lama. Jadi mungkin masih terkesan baru ya kan, jadi masih bagus banget di sana. Dan tempatnya rame. Oke, kita langsung aja guys ya. Oke, ikutin terus. Set, nah kita sudah ada di lokasi Taman Gajah Tunggal. Nah, kalian bisa lihat di belakang kita ini. Di belakang. Nah, nama Gajah Tunggal. Nah, sekarang kondisinya sudah jam 11. Kalian bisa lihat di sini. Jam 11 malam mungkin. Di sini lokasinya memang agak sepi, karena memang sudah malam banget ya di sini. Nanti coba nanti kita tanya-tanya deh orang yang ada di sini ya, Gaya. Ini dia, ikon Taman Gajah Tunggal ya guys. Nah, ini dia. Di resmikan itu belum lama ya, tahun kemarin Agustus 2017. Berarti belum setahun ya? Belum. Oh iya, coba kita nanti. Gue mau nanya-nanya nih ke orang yang ada di sini. Ya, artinya mereka itu yang emang sering dagang di sini. Lokasinya seperti apa. Dan mungkin dia juga punya cerita sedikit tentang mencipta horor yang ada di sini. Seperti itu guys. Ayo, guys. Kamu boleh nanya-nanya nggak, Bang? Tadi saya nanya nih sama Bang. Terkenalkan nama saya Ega. Nama-nama Bangnya, Bang? Anto, Bang. Anto. Udah berapa lama Bang dagangnya sini, Bang? Ini udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Tapi berdirinya ini kan baru belum ada setahun ya. Pasti kan, iya pasti abang tahulah yang ada di dalam ini. Tadi yang saya mau tanyakan nih, ada apa aja di dalam ini, Bang? Namanya kan pasti kalau dibangunan kayak gini, pastilah ada yang namanya misis-misis kayak gitu ya, Bang. Ya, abang tahulah kayak gimana gitu. Ya, pastinya di sini ada kayak sejenis ular gitu. Ya. Kalau orang lagi pusing atau lagi ngelamun. Eh, keseng-keseng. Tapi itu kalau kemasukan itu nggak nentu atau gimana? Kalau misalnya mau kemasukan, yang paling instan itu kayak malam Jumat atau gimana? Nggak, nggak nentu, nggak nentu harinya. Yang di sini ya pastinya dia nggak bisa ngelamun. Kalau nggak usah ngelamun. Ya, kalau dia sebanyak ngelamun, pasti dia kena. Nah, jadi dapet info dari abang Anton ya. Iya, jadi di sini ada misis ular. Jadi di sini kita nggak boleh ngelamun lah ya, Bang ya. Iya. Kalau misalnya kita ngelamun, pasti ada yang keserupan gitu, Bang. Makanya saya mau telusurin ke dalam nanti, Bang ya. Makasih, Bang ya, atas info-nya ya. Kalau mau itu lagi ada satu lagi di sholat. Sholat kan ada pohon tinggi itu, Bang. Oh, ya. Ini di sholat sebelah sana ya. Kayak telanak lah. Ya, makasih ya, Bang ya. Oke, punya ya. Ya, maaf. Makasih, Bang. Ini udah aura yang saya rasakan tuh sangat berbeda sekali ya. Udah, ya soalnya di sini juga aurenya gimana ya. Ada lah mistisnya, tapi nggak terlalu pekap yang sama di pinggir tali yang belakang itu. Cuma di sini yang ada saya lihat tuh sosok. Apa tuh, Bang? Kuntil. Oh, kuntil. Nah, katanya di sini ke tega itu ada sosok kuntil anaknya, guys. Di mana posisi dia? Pohon. Pohon anak. Oh, kalian bisa lihat, guys. Nah, dia tepat di yang ini nih, yang gue sorot ini ada sebuah sosok ya. Perempuan. Di sini. Nah, coba kita nanya-nanya. Tapi, apa? Sosok ini mengganggu nggak sih, Kak? Ya, sebenarnya sih mengganggu. Tapi, orang lain nggak pada ngerohin atau nggak pada ngerespon. Nah, dia tuh mengganggu itu sebuah siapa? Ya, kalau orang yang tahu sih dia mengganggunya tuh sekilas. Cuma ngelewatin doang. Oke, guys. Gue akan mencoba bertanya-tanya nih. Orang yang datang ke sini. Oke, yuk. Ikutin terus pakai video kita. Halo. Tadi, saya gak kenalin. Dwi. Nah, ini gue kan lagi bikin vlog nih ya. Nah, ini gue pengen tanya-tanya nih tentang tempat ini aja. Menurut kalian itu seperti apa? Ya kan? Nah, mungkin ada saran atau masukan lah. Artinya seperti itu. Aduh. Ini gue cuma nanya. Ini bingung juga nih ya. Artinya gini? Cualahnya baru perdana ke sini juga. Oh, gitu? Iya. Gak pas banget di perdana nih, Bang. Dari mana, Bang? Saya dari BSD. BSD lumayan ya? Iya, dari BSD. Beli jam segini, Bang. BSD lupa. Bang, Mas Joka nih. Datang ke sini sama pacarnya ya? Nah, mungkin datang ke sini ada hal yang menarik dari tempat ini? Atau apalah menurut pandangan dari BSD? Kalau hal yang menarik di sini sih adem ya. Buat itu juga juga gitu. Jadi, tenanglah buat... Buat santai ya. Buat wilayah. Wilayah ngajak apa namanya, temen-temen pasangan ya. Seperti itulah. Nah, di sini kan dibalik keindahan ini nih, tempat ini. Menurut Mas, di sini ada nggak sih? Kita itu kan pasti berdampingan ya kan? Sama sosok yang tak terlihat itu. Kalau menurut Masnya sendiri, ada nggak sih di sini? Pasti ada. Karena kan kita di sini memang temanya itu jalan-jalan, tapi tidak jauh dari berbau horor. Mesti seperti itu. Karena emang kalau misalnya channel-channel kita nih ya kan, video-video kita sebelumnya emang full horor sebenarnya. Cuma ini kita bikin konsep yang baru. Artinya jalan-jalan santai, cuma kita sedikit mengulas tentang hal seperti itu, mistis seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sama Ega nih, Gah. Gimana, Ega? Yang Mas rasakan di sini gimana, Mas? Suasananya? Suasananya sih adem ya. Cuma kalau untuk misnis sih, ya emang lo nggak bisa lihat jadinya nggak tahu. Kalau tempat sih pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Cuma nggak tahu di mananya. Tadi sih, saya sebelum masuk kemarin sih, saya sempat bertanya-tanya ya sama yang dagang kopi itu. Saya tanya, Bang, di sini mistisnya gimana ya, ada apa? Tadi sih, yang penting Mas Satu Mas di sini ya, saya masih tahu jangan ngelamun. Ya, soalnya di sini ada tiga yang saya lihat, itu gula, buaya, buaya putih, sama buaya anak. Yang paling parah itu di gula. Jadi kalau kita misalnya di sini ngelamun, itu pasti langsung kemasukan. Tadi juga saya udah nanya sama abang-abang yang ketang kopi itu, Mas Anton kalau nggak salah namanya. Belum lama udah ada yang kejadian di sini, Mas. Jadi ibaratnya kan kita nggak tahu ya bangunan kayak gini, ya kan? Ya dulunya ini tempat apa, ya kan? Bekas apa, kita nggak tahu, ya kan? Lalu yang namanya taman kayak gini adalah yang angker di taman kayak gini. Di rumah kita juga pasti ada yang kayak gitu, ya. Jadi seperti itu sih. Sosoknya di mana tuh kira-kira? Ya boleh nggak dijelaskan. Emang sih memang ada sosok di sini, cuman emang si sosok tersebut sih emang nggak mengganggu. Cuman dia emang menghuni tempat ini seperti itu. Saya lihat sih, satu, kalau buaya sih sama gula itu di Kali, Mas. Dikali ya? Ya, yang kedua tuh kan ada musola. Di musola situ kan ada pohonan tinggi. Di sini satu, sama di sini juga. Di sini ya? Di sini ya? Sebetulnya sih dari tadi juga sosok itu memperhatikan kita. Cuman emang ya, cuman sekedar memperhatikan aja. Di sini ya nggak ngeganggu, cuma kita mana cuman ini aja lah. Di dalam ya. Artinya pokoknya ya si Mbaknya juga datang ke sini, ya jangan sampai dalam kondisi mungkin kurang sehat, terus bengong, hati-hati seperti itu. Seperti itu sih. Ya, ini ya pokoknya kalau misalnya Mas mau nonton nih video kita, namanya channel kita itu Raph2Raph. Artinya, namanya Raph2Raph. Mungkin atau Mbaknya nih ada, ada apa namanya, masukan atau ada pandangan sendiri gitu. Ya, yang hidup tadi mau ke sini dia mendadak, tiba-tiba mau ke sini aja gitu. Oh gitu, ada sesuatu ya. Seperti itu, oke. Oke deh, makasih Mas ya. Sori ini ganggu nih. Makasih Mbak ya, bisa dilanjutkan kembali. Iya, kasih ya. Oke, seperti itu tadi kita sudah bertanya ke salah satu pengunjung yang ada di sini guys ya. Ya, menurut dia ini tempatnya ya memang bagus gitu kan, dan ternyata dia juga berpikiran sama lah seperti kita gitu kan. Artinya, di balik keindahan tempat ini pasti ada sesuatu lah. Dan dia mempercayai itu. Oke, kita lanjut aja guys tempat-tempatnya. Ya, di sini udah di tengah-tengah ya sekarang ya, di tempat ini. Jadi yang saya di sebelah kanan ini, ada sungai nih. Nah, kalian bisa lihat guys, di sini pas banget ini sungai Cisadane guys. Ya, yang saya lihat sih ada sosok buaya lah di sebelah sini. Yang sebelum diulas sama kan Anton yang awal yang saya tadi bicarakan itu benar-benar emang ada. Nah, jadi makin kemarin itu penarikan saya semakin besar. Yang dibilangkan angkot itu yang paling utama itu di sebuah seolah yang ada pohon besarnya. Oke. Nah, ini saya sudah melihat kalian. Ini dia nih yang saya lihat dari tadi. Oke, nggak apa-apa. Ini kalian bisa lihat guys, ini kalinya guys. Coba gue terangin guys. Kalinya lumayan besar. Nah, kita coba tanya ke si Ega. Di sini juga. Lumayan nih saya tarikan ini. Kagak mau, saya sebenarnya ini udah mau ngajak interaksi tapi saya tahan-tahan. Jadi, apa, auranya tuh lumayan kencang di sini. Nah, yang dekat musola itu tuh udah kelihatan pokoknya tuh di depan saya. Nah, dibilang sang Anton awal itu benar tuh dia lagi ada di atas. Mungkin anak yang kalau menurut saya sih nggak usah diambil dari dekat ya. Karena dia nggak suka katanya yang udah bilang gitu. Nggak suka? Iya. Mendingan kita ngambil view dari sini aja sih. Seperti itu. Yang di depan itu tuh. Oh, yang pohon besar tuh kalian bisa lihat guys. Pokoknya paling ujung, yang pohon besar itu, itulah lokasi aja betul kan nggak? Iya benar. Bisa didekatin tuh saya nih takutnya interaksi ke saya jadi... Kayak semacam feedback kan? Iya, jadi nanti nggak ada yang bisa nginiin, repot juga ya kan? Iya, iya. Tapi kita juga menjaga lah. Di sini kita itu tetap untuk mencari, apa namanya ya, hal-hal yang nggak dingin kan sih ya. Di sini kita untuk berjalan-jalan artinya gitu kan. Karena kan di balik keindahan pasti juga ada sesuatu yang terlihat artinya seperti itu. Namun, kita bukan untuk mencari tahu lebih dalam. Oke guys, supaya itu. Kalau misalnya, kalau mau ke arah Tanah Gocap nih, ini sebagai ikon jembatannya nih, dekat sini nih. Cakap banget guys. Kalau bisa lihat tuh ya. Iya, ini dia. Kita kembali lagi ke EGA. Nega, kita kan udah... Ntar, sebentar, lightingnya gue nyalakan dulu. Sekarang kita sudah sekarang udah di ujung dari Taman Gajah Tunggalan Nega. Nggak, ngga. Apa sih dari awal kita ngulas? Menurut lo, apa sih yang lo dapat gue rasakan gitu ya. Dari tempat dan dari segi mungkin ya sosok tersebut gitu lo yang ada ya. Kalau menurut gue sih ya, kalau misalnya tempat ini udah lumayan bagus lah. ya kan udah dikasih fasilitas sama pemerintah, kita tinggal kita lah, warga Tanggrang ngejaganya dengan baik. Jadi di sini juga lumayan lah, di sebelahnya itu kan udah banyak kemakaman Tanah Gocap juga ya kan. Jadi mistis yang ada di sana, larinya kemadaan semua, gitu. Fitback, ada fitback yang juga sih ngeri. Kalau misalnya mau yang bilang sama saya itu ada yang mau ngajakin interaksi, tapi sayangnya enggak lah. Itu, itu yang sosok dari mana Nega? Eh, Jepang. Oh, dari Kali ya? Iya. Tapi saya nggak mau. Ya, habis gimana? Takutnya, kalau masuk ya, ulah saya ke Cepung, nggak ada yang nolong saya lagi. Iya, jadi kalau misalnya kita atau kalian lah yang berada di sini, sangat disayangkan kalau misalnya tempat yang bagus seperti ini. Ngeri fasilitas sama pemerintah yang bagus, tapi kita tidak menjaganya, sia-sia dong pemerintah ngasih ke kita. Iya, betul. Apalagi dibuat hal yang negatif ya gue, sangat disayangkan sekali gitu loh. Janganlah sampai yang kayak yang kita inginkan. Iya, artinya kita sudah, pemerintah sudah susah payah membangun fasilitas dengan gratis lah ya kan. Cuma bermodalkan bayar parkir aja di sini, tapi kitanya malah merusak gitu loh. Ibaratnya buat ngejaga aja gitu, satu ngejaga aja fasilitas dari pemerintah, itu udah wah banget gitu loh. Iya, kita harus mendukunglah pembangunan dari pemerintah gitu kan, artinya kita sudah disediakan. Jadi bagaimana caranya kita untuk menjaga. Atau bisa lebih bagus lagi, kita malah membuat lebih bagus lah ya kayaknya, artinya gitu loh. Oke, mungkin itu aja vlog kita malam ini. Jadi tadi kita sudah beberapa tempat ya kan, di taman yang ada di kota Tanggarang. Walaupun masih banyak lagi di taman yang ada di kota Tanggarang, nanti mungkin next akan gue kelosuri taman-taman tersebut. Nah, karena waktinya memang sudah malam sekali, jadi next lah gitu. Oke, jangan lupa subscribe dan like dan komen channel kita. Kalau misalnya ada pasukan, kasih masukan di bawah. Iya, betul sekali. Oke, sampai jumpa di vlog kita. Next. Oke, bye. Bye.